Intro Berbicara tentang pesawat yang menuju matahari, pasti yang masih segar diingatan kita adalah Parker Solar Pro. Ya, memang benar sekali, malahan sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Namun, sebenarnya ada pesawat terbaru yang mempunyai tujuan sama, yaitu ke bintang terdekat dari bumi atau matahari. Pesawat tersebut bernama Solar Orbiter. Tapi, bagaimana sih tentang pesawat dan misi yang diusungnya ke sana? Seperti biasa, daripada kalian penasaran, mari kita bahas bersama. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau memperkenalkan kepada kalian salah satu situs trading terbaik di dunia. Di sini, kalian bisa mempelajari segala hal tentang Forex. Situs ini bernama Agnes. Dengan bergabung dengan Agnes, ada beberapa keuntungan yang bisa kalian dapatkan. Seperti, pembayaran yang tidak menunggu berhari-hari dan penghasilan bebas beresiko. Agnes juga menawarkan salah satu program bagi hasil tertinggi dan memiliki statistik yang sangat-sangat terperinci. Agnes sangat up-to-date dengan transaksi klien dan juga penarikan yang sangat instan. Akses dana bisa dilakukan kapanpun kalian mau. Agnes juga mengajakkan kalian semua tentang Forex. Dan tentunya, Agnes bisa memberikan apa yang kalian butuhkan. Nah, dengan bergabung dengan Agnes, itu bisa memberikan kalian peluang untuk mendapatkan bagi hasil sampai 40% di setiap aktivitas trading. Dengan bergabung dengan Agnes, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah dari program loyalitas Agnes berupa mobil mewah, iPhone, dan juga liburan mewah. Nah, untuk gabung dengan Agnes caranya sangat mudah kok. Kalian tinggal klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi. Yuk, mari mulai dan bergabung dengan Agnes. Pesawat Antariksa Solar Orbiter merupakan hasil kolaborasi antara Badan Antariksa Eropa IC dan Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Pesawat ini masih terbilang sangat-sangat baru diluncurkan. Bagi kita yang mengikuti NASA, pasti kita sudah nonton acara peluncurannya yang ditayangkan secara live lewat channel YouTube NASA. Solar Orbiter diluncurkan dari Kennedy Space Center pada tanggal 9 Februari 2020 atau beberapa minggu kemarin. Para ilmuwan berharap agar pesawat Solar Orbiter dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai matahari. Nantinya, pada mesin yang dijalaninya, Solar Orbiter akan melihat secara keseluruhan dari atas kutub matahari. Jangan diberatkan kutub matahari sama dengan bumi, yaitu terdapat es di sana, karena jelas tidak mungkin ada es di bagian manapun pada sebuah bintang. Pesawat Antariksa Solar Orbiter ini dilengkapi dengan 10 instrumen yang akan merekam banyak pengamatan untuk membantu para ilmuwan membuka petunjuk mengenai angin dan semburan matahari. Angin dan semburan matahari dapat menimbulkan dampak ke bumi, ya seperti mengganggu sistem radar, jaringan radio, dan bahkan dapat membuat satelit tidak berfungsi. Pada September tahun 1859, Amerika Utara pernah dilanda badai Amerika yang besar. Dan tentunya, hal tersebut membuat banyak jaringan telegraf di benua itu mengalami gangguan. Jarak terdekat pesawat dengan matahari akan terjadi setiap 6 bulan sekali. Pada waktu itu, Solar Orbiter akan memiliki jarak yang lebih dekat ke matahari daripada planet Merkurius yang notabene adalah planet terdekat dengan matahari. Nah, kemudian, instrumen penginderaan jauh nantinya akan diaktifkan para jarak terdekat pertama Solar Orbiter dari matahari pada November tahun 2021 mendatang. Nantinya, Solar Orbiter dinilai mampu mengorbit langsung di dekat matahari dengan sudut yang tinggi. Dengan begitu, para ilmuwan bisa melihat matahari dari sisi yang belum pernah tampak sebelumnya. Saat mengorbit titik yang ditentukan, Solar Orbiter akan berada pada jarak sekitar 26 juta mil atau 42 juta kilometer dari matahari. Dari jarak tersebut, Solar Orbiter akan mampu untuk mengumpulkan data dan foto dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sekarang seberapa kuat sih Solar Orbiter ini? Pertanyaan paling mendasar pastinya adalah apakah pesawat tersebut tidak leleh? Jadi, Solar Orbiter memiliki ukuran yang tidak terlalu besar, ya mungkin seperti minibus. Nah, Solar Orbiter dilengkapi 10 instrumen yang didesain untuk memotret permukaan matahari. Beberapa instrumen juga memiliki fungsi untuk mengumpulkan data dari medan magnetik matahari dan juga atmosfernya. Namun, ada satu bagian yang sangat-sangat penting dari pesawat ini, yaitu tentu bagian yang melindungi seluruh bagian Solar Orbiter. Seluruh bagian pelindung dari pesawat itu tentunya terbuat dari bahan yang bisa menangkal panas. Penangkal panas tersebut merupakan sebuah lempengan titanium yang mengandung material khusus bernama Solar Black. Material tersebut bisa menyerap panas ekstrim dari matahari, sehingga hal tersebut dapat menghindari Solar Orbiter dari kebakaran. Dan berkat adanya material itu, Solar Orbiter akan mampu menangkal panas hingga 1100 derajat Fahrenheit. Seluruh jelannya misi dari Solar Orbiter akan dikendalikan dari pusat operasi Antariksa Eropa di Darmstadt, Jerman. Setelah peluncurannya beberapa minggu kemarin, tim dari misi Solar Orbiter saat ini sedang melakukan 3 bulan pengujian untuk memastikan sistem beroperasi dengan benar sebelum menyalakan instrumen dari Solar Orbiter. Jadi intinya sih sekarang ada 2 pesawat terbaru yang mempunyai tujuan sama, yaitu bintang matahari. Tapi, kedua pesawat tersebut tentunya memiliki misi yang berbeda. Dan tentunya, akan memberikan kita informasi berharga mengenai bintang induk kita saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Selanjutnya, masih banyak hal mengenai dunia Antariksa lainnya yang bakal kita bahas. Seperti biasa, saya selalu berharap kalian bisa selalu mengambil sisi positif pada embasanya, dan tentunya harus dibaringi juga dengan pikiran yang positif. Sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like demi mendukung channel ini makin berkembang. Share juga ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai di sini, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!